Halo Sobat Melenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Padutan Haya. Tersangka kasus penganayaan terhadap David Ozora, yakni Mario Dendi Satrio dan juga Saint Lucas, menjalani sidang perdananya pada hari ini. Lalu seperti apakah jalannya sidang pada hari ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Mario Dendi Satrio dan juga Saint Lucas akhirnya menjalani sidang perdana kasus penganayaan terhadap Cristiano David Ozora. Pada selasa siang hari ini di pengandilan negeri Jakarta Selatan, sidang dimulai sejak pukul 11 siang. Perlu dikewataui untuk awak media, ada narasi-narasi tertentu yang berkaitan dengan kesusilaan dan juga anak yang berhadapan dengan hukum, jadi tidak dibenarkan untuk dipublish. Dalam sidang perdana yang dijalani oleh Mario Dendi Satrio dan juga Saint Lucas, nampak hadir ayah dari David Ozora, yakni Jonathan Latumahina yang hadir duduk di dalam ruang persidangan. Serta pendukung dari Saint Lucas yang kumpak menggunakan kaos putih bertuliskan Stay Strong, Hashtag Pray for Saint. Sedangkan saat dijumpai oleh tim jurnalis IDN Times, ayah dari David Ozora menyebut ada beberapa catatan, serta ada dakwaan yang belum dibacakan. Sedangkan dari kuasa hukum Mario Dendi Satrio menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Penolakan ini sebagai sikap menghargai surat dakwaan yang telah mereka terima dari pengadilan. Intinya kami mengucapkan terima kasih kepada Jaksa yang sudah membuat surat dakwaan dan menyampaikannya kepada kami kemarin. Dan terlihat bahwa surat dakwaan ini sudah cukup baik buat kami yang mulia. Bahwa sudah tertera semua fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan juga dari Dendi. Sampai proses detil-detilnya ya. Itu bentuk kooperatif dari klien kami sepanjang pemeriksaan. Dan kami tidak melakukan eksepsi yang mulia. Intinya sudah tidak mengajukan eksepsi ya. Tidak melakukan eksepsi. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan program Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube IDN Times. Saya Gilang Pendutana Yang berserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!